selamat menikmati langkah pertama kita buka Microsoft Wordnya dua kali setelah itu klik tab insert pilih icon save pada group illustration klik klik pilih yang paling atas sebelah kiri to text box kita ketik disini namanya batu kita blok kita basarkan groupnya kita tebalkan lalu kita ganti jenis groupnya biar lebih tebal kita tengahkan kita geser lalu kita buat lagi kotaknya klik insert pilih save icon save pilih 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 text box ini kita buat ini batu disini kita mengapung mengapung kita blok lagi klik home terganti hurufnya terganti jenis hurufnya nakan wide latin tawit latin terbasarkan kalau disini dia masih terbesar kita kecilkan hurufnya mengapung kita gantikan dengan 11 kita tengahkan lalu kita buka lagi buat lagi kotak textbooknya insert pilih icon save pilih textbooknya di sini kita buat air kita blok kita basarkan klik home ukuran huruf 14 jenis hurufnya tadi pakai with latin atau video latin kita tengahkan boleh kita warnai atau warnai hanya lupa di blok klik icon font color di home pada grup font hijau Hai mengapung Hai kita blok lagi kita ganti warnanya hai 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 beru batu tetap hitam oke sekarang kita atur garis tepi pada kotak pertama kita klik kotaknya lalu pilih tab format nah ini harus diklik ya sehingga dia akan tampil kotak tab format kalau tidak diklik tab formatnya tidak akan tampil contoh bapak matikan dia hilangkan caranya klik kotaknya baru dia tampil tab format diklik Hai lalu Hai klik save outline ya pada grup save till ini warna ini warna ini boleh diwarnai kalau mau warnai Oke kita warnai garisnya lihat di warna merah atau warna hijau Oke kita ganti warna hijau warna hijau terus klik lagi sip outernya kita ganti ukuran garisnya kita pilih yang tiga titik saja save sudah jadi saatnya kotak di bagian pengapung klik lagi sip outernya bisa diwarnai ya lalu kita besarkan klik lagi sip outernya kita pilih 3pt sama kolom air kita besarin juga dan kita warnai terlebih dahulu warna merah kita tebali tekan kita pilih untuk mengganti ukuran garis kotak lalu kita ganti lagi dengan variasi lain itu garis putus-putus tetap kita klik di kotak airnya kita pilih disini ada dash eh eh tau dasis desis 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 ya disini ada putus-putus nah dia disini aja putus ini juga boleh mau putus-putus klik lagi sip outernya pilih yang desis kini nah itu dia itu cara untuk mengedit garis pada kotaknya di tag box oke selanjutnya kita kasih bayangan bayangan pada kotak kita klik kotak batu jangan lupa masih format ya disini ada save effect ini gisnya nampak guna sini aja ada bayangannya atau kalau kurang kita ganti lagi ada langsung warna ini dia ya coba ganti lagi dengan kotak mengapung dengan yang lain ini dia di bayangan bawah itu oke tadi sudah belajar langsung praktek di komenternya nah untuk tugasan hari ini adalah tuliskan langkah-langkah cara mengedit pada garis kotak text box oke anak mungkin itu saja pelajaran hari ini semoga bermanfaat bapak eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak pesan bapak tetap semangat 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 bye bye terima kasih terima kasih